Pemerintah Kota Ambon akan melakukan perampingan trayek angkutan kota atau angkot. Rencana tersebut dikemukakan oleh Wali Kota Ambon, Richard Lauhanapesi. Sementara untuk tarifnya, penumpang yang naik kini akan membayar sesuai dengan jarak dan tujuan. Selengkapnya akan disampaikan Rekan Wartawan Tribun Ambon, Mesya Marabesi, yang kini sudah terhubung bersama kami. Halo Rekan Mesya. Halo Dea, halo Tribuners. Oke, terkait rencana ini ya, bagaimana awal mulanya untuk perihal kenaikan tarif angkot sendiri, ini bisa dijanankan? Baik Dea, untuk mengetahui awal mula dari rencana kenaikan tarif angkot di Kota Ambon ini, itu diawali dengan adanya aksi unjuk rasa dari para supir angkot di Kota Ambon, tepatnya di depan kantor DPD Kota Ambon, Dea, pada Kamis 26 Agustus 2021 lalu, di mana aksi yang dilakukan para supir angkot ini terkait dengan penolakan kebijakan pemerintah pusat terkait dengan penghapusan BBM Premium dan menaikkan harga pertalait khusus. Nah, untuk menjawab tuntutan dari para supir angkot ini, Tribuners, akhirnya Kepala Dinas Berhubungan Kota Ambon, Robi Sapulete, berkomitmen akan melakukan penyesuaian tarif angkot demi mensejahterakan supir angkot yang tentunya kebijakan ini sangat berdampak kepada mereka ya, Tribuners. Demikian, Dea. Oke, Misha, lalu kapan kenaikan tarif ini akan diberlakukan, kenaikan tarif angkot, dan juga bagaimana respon masyarakat dan juga sopir angkot setelah kebijakan tarif angkot akan naik ini diberlakukan? Baik, Dea dan juga Tribuners, menurut Wali Kota Ambon, Richard Lohenapesi, yang mengatakan kenaikan tarif angkot ini akan mulai diberlakukan per 7 September 2021 mendatang, atau tepatnya pada hari ulang tahun Kota Ambon ke Rp446. Nah, di mana tarif angkot ini diperkirakan naik dengan kisaran harga antara Rp800 sampai dengan Rp1.200. Sementara kebijakan ini ya, Tribuners tentunya menjadi kado pahit bagi masyarakat Kota Ambon juga dalam menyongsong hut Kota Ambon yang ke Rp446 ini. Nah, untuk respon dari masyarakat maupun sopir angkot sendiri itu menuai pro dan kontra ya, Tribuners, karena peraturan kenaikan tarif angkot di Ambon per 7 September mendatang, dianggap membebani sebagian penumpang ya. Sehingga beberapa masyarakat meminta kenaikan tarif angkot harusnya berpihak pada dua sisi yang diuntungkan, yaitu oleh para sopir angkot dan juga penumpang. Mengingat besaran kenaikan harga, kenaikan tarif angkot ini dianggap cukup tinggi, apalagi di masa pandemi COVID-19 seperti saat ini. Mengingat masa pandemi COVID-19 ini kan ekonomi masyarakat juga menurun ya, seperti itu. Sementara di sisi lain, Tribuners, rencana kenaikan tarif baru ini diuntungkan para sopir angkot. Nah, mereka akhirnya bersyukur jika kebijakan itu diterapkan agar penghasilan mereka bisa kembali stabil. Demikian, Dea. Oke, lalu selain kenaikan tarif angkot ini, Mesya, apakah ada lagi kebijakan lainnya? Baik, Dea dan juga Tribuners, selain kebijakan kenaikan tarif angkot ini, pemerintah kota Ambon juga akan melakukan perampingan trayek angkot. Mengingat jumlah trayek angkot di kota Ambon saat ini mencapai 63 unit. Nah, kemudian dari jumlah tersebut akan dipangkas menjadi 33 unit saja. Selain itu, Dea, untuk mendorong efisiensi transaksi serta mempercepat inklusi keuangan di masa pandemi, pemerintah kota Ambon juga akan segera berlakukan model pembayaran digital tarif angkot. Demikian yang dapat saya laporkan dari kota Ambon, Dea. Baik, Tribuners tadi, Rekan Mesya juga sudah berhasil mendapatkan keterangan dari Kepala Dinas Perhubungan Kota Ambon. Robi Sapulete, berikut keterangannya. Atas nama pemerintah, saya bilang bahwa Bapak-Bapak sekalian kembali melayani masyarakat seperti biasa, tanggal 7 ada lunci tentang tarif angkotan kota, kota umum yang baru. Nanti hari selesai akan datang, kami akan minta menghadirkan perwakilan dari proyek untuk rapat bersama-sama dengan Organda, Pertamina, Iswana dan pemerintah kota dalam kereta yang membicarakan ini, sehingga dikeluarkan atau diterbitkan pada toron wali kota atau memutuskan wali kota tentang tarif angkotan yang baru. Oleh sebab itu, saya minta sejak saya bicara bersama pemerintah ini, tenang dan kembali untuk melayani masyarakat dan tidak perlu persoalan karena akan ada penyelesaian tarif dengan menggunakan bahan bakar perutal lain. Karena premium sejak itu dihilangkan tidak ada lagi premium di sini. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!